Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, masih di tema kita pagi hari ini, dosamu ingin dihapuskan, amalkan ini. Nah ini Masya Allah waktu kita di pehujung acara, waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita, yang pertama kita minta waktunya, Ustaz Zalulung mohon izin kesimpulannya. Mohon izin kesimpulannya, yang pertama kita nih memang namanya manusia pastinya punya dosa, tapi gimana tipsnya biar kita bisa menjauh dari dosa, yang pertama itu kita harus punya rasa malu aja deh, malu, 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 aku malu, aku malu, malu apa nih yang pertama, al-hayau min al-iman, malu adalah sebagian daripada iman, malu kepada Allah, Allah kasih kita namanya nikmat, kedua malu kepada Rasul, Rasulullah yang udah dijanjikan surga aja, masih istighfar sehari 100 kali, kita, kadang suka males dan lupa. Ketiga malulah kepada orang tua kita, malu juga kepada yang namanya diri kita sendiri, malu kalau kita yang namanya berbuat dosa, walaupun dimaklumin oh manusia berdosa, tapi jangan sampai sengaja berbuat dosa. Ya seperti kita dipondok dulu ya, saya kalau sholat itu takut sama keamanan, kumna, 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 bangun, 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 karena takut sama keamanan, tapi lama-lama jadi kebiasaan, jadi pemirsa kalau kita ingin meninggalkan namanya perbuatan dosa, latihan dulu mungkin terpaksa, terpaksa lama-lama jadi biasa untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, mau tau aja mau pantau banget. Mau pantau banget deh. Yang kedua selain kita malu, kita capek, yang ketiga belum tentu umur kita panjang. Kalau lagi kita berbuat dosa, meninggal, oh, oh, malaikat Israel datang bagaimana? Bagaimana lagunya? Bila Israel datang memanggil. Kagak bisa kita udah tobat, karena ketika orang bertobat di tenggorokan udah kagak diterima. Kita bertobat segera, insya Allah Allah terima. Mudah-mudahan kita semua sebagai ibu, sabar jadi ibu. Sebagai istri, sabar jadi istri. Sebagai pasalan, sakinah mudah-mudahan. Sebagai anak, nurut, dan juga sabar sebagai anak. Bukan kita sebagai siapapun, sabar, sabar, sabar. Insya Allah berkat. Amin. Masya Allah. Kesimpulan berikutnya dari guru kita, Satu Mulana, mohon izin. Ada delapan penggugur dosa. Masya Allah. Silahkan dicatat yang di rumah. Lapan penggugur dosa itu adalah perbaiki tawhid kita. Keyakinan kita kepada Allah. Jangan lupakan itu, tawhid kita. Senantiasa baca zikir yang kedua. Apalagi, taubat. Apalagi, sholat. Jadi, tawhid, zikir, taubat, sholat. Ada lagi empat lagi berikutnya. Apa itu? Itu, yakni, jangan lupa, berbakti kepada orang tua. Itu penggugur dosa. Memandang wajah orang tua berguguran dosa-dosa kita. Apalagi, bersilaturahmi. Itu yang ke-6. Kemudian, apalagi, ujian itu penggugur dosa. Jangan kira, ujian yang menimpa kita itu, kesulitan itu, sebenarnya menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang berikutnya, banyak-banyaklah bersedekah. Sehingga sedekah itu juga penggugur dosa buat kita. Sedekah itu tidak mesti uang. Waktu, pikiran, senyuman, kebaikan yang kita berikan, itu termasuk bagian daripada sedekah. Dan sedekah itu penggugur dosa. Ingat ya, delapan penggugur dosa. Tawhid, taubat, zikir, sholat, birlu walidain, kemudian silaturahmi. Jangan lupa, ujian penggugur dosa dan termasuk sedekah penggugur dosa. Masya Allah. Terima kasih. Kesimpulannya mohon izin Pak Kiai, dilanjutkan doa. Ya, baik. Saya, Kak Fadli, Kehimulana, saya lulung pemirsa Indonesia, pada hari ini bahwa manusia itu kata basyarun, lakal basyar, manusia tidak seperti manusia macam kita. Dan kemudian pemirsa Indonesia bahwa manusia itu punya rona, noda, dan dosa, ada kata human service organization. Jadi organisasi tempat menge-service manusia, tempatnya di pengajian, taman muzakarah, taman diskas agama. Inilah yang namanya Islam itu Indah Trans TV luar biasa. Baru yang berikutnya, inna dunya mal'unatun mal'unun ma'fiha. Bahwa dunia ini sebetulnya dalam keadaan terlaknat, dan dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengaji, menempatkan hatinya pada posisi yang benar. Oleh karena itu, untuk kebaikan-kebaikan, yuk kita mengangkat ke dua belah tangan kita, kita berdoa dengan husuq dan tawadu, semoga doa kita Allah terima. Wa'fu'ana ya kirim. Amin. Amin. Wa'fu'ana ya rahim. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala li muhammad. Allahumma lakal hamdu syukur wa lakal manu fadla wa antara pun haqa. Wa nahnu abidu karika wa antalam tazali dalika ahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan dosa kami. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Maafkan dosa kedua orang tua kami, mama, papa kami, abi, umi, ayah, bunda kami. Mereka yang melahirkan kami, bertaruh antara mati dan hidup. Bersimbah darah meregap nyawa. Karena kelahiran kami, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, air mata ibu. Membasai pipi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami terbayang wajah keduanya, ya Allah. Senyum mereka. Senyum mereka. Kobulkan doa kami. Rabi ja'ali mukimah sholat wa min duriyati rabbanah wa taqabal doa. Rabbanak firli. Walil mulidaya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Jadikan keluarga kami sakinah mawada warrahmah. Bayti janati. Anak cucuku menjadi anak yang soleh dan soleha. Walhamdulillahi robbil alamin. Amin, amin ya Rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini. Jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.